Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Pada video tutorial kali ini saya akan share paket lengkap desain kalender dinding 2021 Dengan format 1 bulan, dengan format 2 bulan, format 3 bulan, format 4 bulan, dengan format juga 6 bulan Dan format 12 bulan Untuk proses editingnya sangat mudah sekali teman-teman Ada beberapa langkah yang teman-teman harus perhatikan Teman-teman perhatikan prosedurnya seperti ini Yang pertama teman download dulu Teman download dulu, ini master kalender 2021 nya ini Teman-teman download dulu, link download nya disini Dan teman-teman juga download font nya Agar saat dibuka tidak berubah Text nya atau font nya Download font, ini link font nya Silakan teman-teman download Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini Disini Silakan teman-teman download, dibuka saja Download nya disini Di dafont.com Klik download ini teman-teman Di download Lalu di install Nah cara nginstall nya sangat mudah sekali teman-teman Misalkan sudah saya ekstrak seperti ini Tinggal teman-teman klik kanan Ekstrak here Akan tampil Font nya Teman-teman block seperti ini Dua font nya ini Dua jenis font yang sama sebenarnya Di block begini Dua teman-teman klik kanan Pilihnya install Begitu aja nginstall nya Sangat mudah sekali cara nginstall font nya Nah berikutnya Teman download Model kalender yang teman-teman inginkan Di bawah sini Ini ada berapa model Ada 6 model Yang sudah saya share link nya Jangan teman-teman download Nah setiap desain yang saya bagikan Saya sertakan pula kotak kecil merah Di luar area kerja Sebagai panduan perataan Jadi seperti ini teman-teman Nah ini seperti ini Nah seperti ini Sudah saya sertakan Ini untuk perataan kalendernya Jangan dihapus teman-temannya Jangan dihapus Untuk model kalendernya Seperti ini teman-teman Nah ini penampakannya Ini yang model 1 bulan Teman-teman bisa download disini Font nya ini Jangan lupa di download dulu font nya Dan di install Nah model yang 2 bulan Seperti ini Model yang 2 bulan Jangan lihat disini Font nya juga ini Model yang 3 bulan Nah untuk model yang 3 bulan Teman-teman Ini teman-teman saya kasih link nya Ke halaman Dari blog saya ini Karena sudah saya Posting sebelumnya Teman-teman klik gitu ya Akan terbuka halaman Kalender dinding Yang format 3 bulan Seperti ini Ini lengkap banget disini Juga ada Halaman depannya Atau copper nya Nah download nya di bagian bawah sini Nah disini nih download nya teman-teman Untuk yang kalender 3 bulan Nah cara ngedit nya Disini teman-teman tinggal buka Nah berikutnya yang format 4 bulan Seperti ini Format 4 bulan teman-teman Ini Untuk mendapatkan ini Model kalender nya teman-teman yang download tadi Master kalender yang di atas tadi Nah nanti teknik menyusun nya akan saya Sampaikan di video ini Ini font nya teman-teman Dan ini adalah link nya Silahkan teman-teman download dulu font nya Baru di install Terus ini yang format 6 bulan Jadi hanya 2 lembar nanti jadinya Format 6 bulan Ini font nya Dan ini yang format 12 bulan Dan Kalau untuk Photoshop sudah saya share ini teman-teman Silahkan teman-teman buka Di video tutorial saya sebelumnya untuk Photoshop Nah untuk ini Semua kalender yang saya bagikan Bisa digunakan untuk Bisa perorangan Bisa untuk keluarga Bisa untuk pemerintahan Bisa untuk tempat usaha Dan sekolah Dan organisasi Juga bisa Tinggal teman-teman Rubah Gambarnya Atau fotonya saja Ini dulunya disini teman-teman Kalau misalkan Masih kurang paham Cara Mengedit ulangnya Bisa teman-teman Lihat videonya disini Teman-temannya Jangan lupa Gabung di Facebook saya Terus Di Instagram Twitter Dan Tentunya di Youtube Itu teman-temannya Oke kita akan mulai Bagaimana cara mengedit ulangnya Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara mengedit ulangnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa aturkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai teman-teman Saya buka Corel Saya buka Corel Yang pertama itu adalah ini Ini untuk format satu bulan Nah Teman-teman perhatikan dulu Ini kan ada ukurannya nih Ukurannya ini juga ada ukurannya Nah teman-teman Ambil Nanti Format untuk halaman berikutnya Itu di sini teman-teman Di master calendar Yang teman-teman download pertama kali Oke ini saya duplikat dulu deh Saya duplikat Begini saya duplikat Kontrol C Saya tambah halaman berikutnya Saya paste Nah ini teman-teman Nah saya Zoom di sini Nah cara Edit ulangnya seperti apa Nah teman-teman tinggal ambil di sini Tinggal teman-teman Tinggal teman-teman ambil Halaman Eh mohon maaf Bulan Februarinya Saya kontrol C Saya paste gitu ya Nah ini teman-teman Saya letakkan di sini Nah perhatikan Ini Ukurannya sudah di sini 17 17 17 Tingginya menyesuaikan Berarti teman-teman ini harus Dirubah juga 17 Nah kita masukkan di sini 17 Enter Nah seperti ini teman-teman Yang ini Kita geser ke samping sini Eh delete aja Kita delete Yang ini juga di Tapi yang sebelum delete Kita lihat dulu ukurannya Atau kita edit dulu yang ini Nah ini Nah teman-teman bisa Memasukkan ke sini Dengan Panduan kotak merah ini Caranya gimana Pilih ini Tekan shift Pilih kotak yang ini Gitu ya Baru tekan L pada keyboard L Rata kiri Nah Ya ratanya rata kiri ini Untuk rata atasnya Pilih kalendernya Tekan shift Pilih kotak yang merah ini Baru tekan T pada keyboard Rata atas Seperti itu Kenapa saya siapkan kotak merah ini Yuk teman-teman Berikutnya ambil bulan Maret Ambil bulan Maret Ini Saya copy Saya paste Saya letakkan di sini Kita cek di sini ukurannya berapa Ukurannya 8 cm Lebarnya tingginya menyesuaikan Ini Ini Wajib di Aktifkan Biar saat kita Rubah Lebarnya tingginya menyesuaikan Ini ya Oke Saya rubah Jadi 8 Oke sudah selesai Nah di sini Saya delete Yang ini Kita pilih Tekan shift Pilih kotak merah yang bawah Pilihnya adalah R Rata Kanan R Tekan R pada keyboard Rata kanan Baru kita pilih lagi Lendernya ini Tekan shift Pilih Petak merahnya yang sebelah kanan Baru tekan T pada keyboard rata atas Nah begitu teman-teman cara ngeditnya Kalau untuk gambarnya Atau memasukkan gambar kesini Dan kesini Juga kesini Itu caranya file import Ambil gambar di Corel itu file import teman-teman file import Misalkan gambar ini Letakkan disini Tarik begini Kita geser keluar dulu Sebelum kita memasukkan gambar Ke dalam objek ini Ini dan ini Kita cek dulu power clip kita Apakah nanti otomatis Langsung masuk ke tengah atau tidak Caranya disini Tool Option Disini pilihnya adalah power clip frame Kalau versi yang dibawah Corel X7 Itu Ngeceknya disini Di edit Nah tapi kalau X7 Dia sudah ada disini Nah ini dirubah Auto center nya Dirubah yang ini Yang paling atas Baru kita Oke Kita masukkan gambarnya Pilih gambar dulu Baru klik kanan Pilih power clip Masukkan disini Otomatis Gambar langsung masuk ke Tengah Ambil gambar lagi File import Ini misalkan Ini Saya Letakkan disini Letakkan juga disini Klik kanan juga Power clip Disini Klik kanan juga Power clip Klik disini Ini tinggal diganti Ini tinggal diganti Dua Ini juga diganti Februari Februari Jadi seperti ini teman-teman Berikutnya tinggal di copy paste Ini yang untuk satu bulan Berikutnya untuk yang dua bulan Caranya sama Ini ada panduan juga teman-teman Masukkan Masukkan gambar Caranya sama File import juga Ambil gambar juga Kita Klik kanan Di sini satu Di sini kita buatkan kecil Nah ini Di kanan power clip Masukkan 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 kalau misalkan kurang besar klik kanan di edit power clip kalau kita besarkan kalau klik kanan finish seperti itu ini masukin logo file import ambil logo masukkan foto sisi oke disini ada gambar lagi file import gambar ini ini aja di kanan disini nah ini teman-teman kalau untuk ini ya kalendernya bulan Maret April berarti ini kita copy dulu kita copy seperti ini Ctrl C saya tambahkan halaman saya paste oke oke lalu kita ambil kalendernya bulan Maret April saya Ctrl C saya paste oke begini kita cek dulu ukuran teman-teman ukurannya berapa nih 12 berarti semua kita ubah 12 ini 12 enter ini juga sama jangan lupa ini diaktifkan 12 enter oke oke ya lalu yang ini di delete aja delete ini juga di delete ini kita masukkan ke sini caranya perataan kiri dulu tekan shift pilih yang ini baru tekan L pilih kalendernya lagi tekan shift pilih yang sebelah sini perataannya baru tekan T ikutnya yang ini lagi tekan shift pilih ini tekan T rata atas pilih kalendernya tekan shift pilih kontek yang ini rata kiri tekan L lagi udah masuk semua jadi seperti itu teman-teman paham ya harus paham lah gampang kok berikutnya yang nah 3 bulan ini sudah ada penjelasannya gak saya jelaskan silahkan teman-teman lihat videonya di halaman untuk kalender 3 bulan berikutnya yang 4 bulan nah 4 bulan ini caranya sama perataan juga ini perataan yang rata atas rata atas rata kiri ini ini rata kiri untuk 2 kalender yang sebelah kanan ini nah teman-teman begitu caranya sangat mudah kok untuk masukin gambarnya juga caranya sama disini di gambar file import di gambar misalkan gambar ini di kanan power clip masukkan kalau misalkan kurang lebar klik kanan edit power clip lebarkan di kanan finish ini gambar ini caranya juga sama masukannya gitu teman-teman ambil gambar juga file import ini dan ini misalnya kita atur ukurannya di kanan power clip masukkan di kanan power clip nah sangat mudah disini bisa masukin gambar atau logo atau ada keterangan disesuaikan saja sesuai dengan permintaan konsumen seperti itu teman-teman kalau yang untuk yang 12 bulan ini sudah jadi teman-teman susunan kalendernya sudah jadi 12 bulan seperti ini yang teman-teman terima nanti jadi teman-teman hanya memasukkan gambar-gambar saja file import ambil gambar kembali misalkan saya taruh ini paling depan saya buat begini di kanan power clip masukkan oke ini 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 gambar file import ambil gambar ini 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 misalkan oke misalkan taruh sini ya ini juga taruh sini ini oke oke mudah kok oke lanjut ini oke begini tinggal dimasukkan nah ini misalkan disini di kanan power clip masukkan itu ya kalau terlalu besar kita kecilkan di kanan edit kesaran kita kecilkan ke kanan finish yang ini masuk kemana ke sini misalkan kalau terlalu besar kita kecilkan ke kanan power clip masukkan mudah banget kok ini ke kanan power clip kalau terlalu besar kita kecilkan dulu ke kanan power clip masuk ke sini misalkan nah ini kita kecilkan lagi dikit klik kanan power clip masukkan ke dalam sini nah ini klik kanan power clip masukkan ke sini ini nah ini klik kanan kita besarkan dikit klik kanan power clip masukkan ke sini ini klik kanan power clip masukkan ke sini ini klik kanan power clip masukkan ke sini Kalau misalkan ada yang besar tinggal dikecilkan Kalau ada yang kecil tinggal dibesarkan Klik kanan edit Ukuran besar sedikit Oke kita akur posisinya begini Klik kanan finish Nah jadi seperti itu teman-teman Cara mengedit ulangnya Gimana? Mudah bukan? Semoga video dan file yang saya bagikan bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum